Halo kawan-kawan, jumpa lagi. Kali ini saya share sedikit tentang obat-obatan. Obat-obatan yang biasanya untuk demam, kemudian perut, karena bagian perut yang agak susah kawan-kawan pengobatannya. Nah, ini berdasarkan dari orang tua saya, sering merebus ini di waktu dulu kalau dia ada penyakit mah, kemudian kadang-kadang kartanya demam, untuk obat demam. Nah, di Sumatera Barat, ini dikenal namanya adalah dengan nama Sidukwong Anak. Jadi cara pembuatannya di tempat lain saya kurang tahu namanya, apakah ini namanya daun meniran atau apa, kata-kata dari Jawa sana, meniran, tapi saya kurang pasti juga. Tapi yang jelas, di Sumatera Barat, namanya ini daun Sidukwong Anak. Sidukwong Anak tumbuhnya, biasa di tempat-tempat yang sudah sempat kita bersihkan. Misalnya di kebun, seperti ini di pot pun tumbuh dia. Mungkin dibawa oleh burung atau dibawa oleh apa, tumbuh liar. Artinya ini liar, kawan-kawan. Anak bisa dilihat sedikit di sini. Nah, ini daunnya. Mirip putri malu, tapi dia kalau di putri malu kan, dia menguncup. Kalau ini, bukan, tidak menguncup dia. Mirip sekali putri malu, tapi tidak berduri dia, tidak berbunga. Jadi tumbuh di tempat-tempat yang sudah disiangi. Rata-rata di tempat biasanya kentah kebun jagung. Artinya yang sudah dipupuk, dibawa oleh, bisa juga di pot seperti ini. Nah, ini banyak dia tumbuh, kawan-kawan. Dia tinggal dicabut. Cara membuatnya orang tua saya dulu adalah dengan cara direbus. Jadi dibersihkan dulu. Direbus sampai akar-akarnya. Sampai akar-akarnya ini. Pernah saya coba dulu, rasanya pahit. Jadi cara orang tua saya merebusnya, direbus misalnya banyak seperti ini. Sudah dibersihkan dulu. Kemudian direbus airnya. Ditinggalkan sepertiga. Jadi airnya misalnya tiga liter awalnya. Atau pokoknya setelah menguap airnya itu, tinggal sepertiga. Kemudian diendapkan. Kemudian disaring oleh orang tua saya. Didinginkan. Disaring, dibinum. Katanya untuk obat mah juga. Demam, rasa tak enak badan. Dan rasanya ini pahit. Nah, mungkin karena itulah menjadi obat dia, kawan-kawan. Demikian sedikit share saya pagi ini. Bisa saja kawan-kawan cari di mana saja dapat ini. Tapi di tempat-tempat yang sudah sempat dibersihkan. Seperti ini. Contoh di pot, di kebun-kebun. Ini banyak tumbuhnya. Demikian saya share sedikit tentang daun sidukung anak untuk obat panas dan obat perut. Untuk enak perut. Demikian. Terima kasih.